Ya, minggu kemarin NET kembali menyapa Good People Yogyakarta. Acara digelar dengan konsep Kopdar alias Kopi Darat. Di sini, Good People Yogyakarta yang kece-kece mendapat kesempatan bertanya langsung seputar NET News dan Jurnalistik. Minggu kemarin jadi ajang berkumpulnya teman-teman komunitas Good People Yogyakarta. Kumpul-kumpul, seru-seruan bareng dan tentunya saling berkenalan satu sama lain. Ajang ini mengumpulkan 50 Good People yang diseleksi dari ratusan pendaftar. Di sini, mereka bisa bebas bertanya seputar NET. Komunitas Good People Yogyakarta sudah ada sejak tahun 2014. Good People Yogyakarta merupakan salah satu Good People yang dinilai aktif dan kreatif. Tujuan kita bikin Kopdar, NET Good People bersama NET News di Yogyakarta ini adalah sebenarnya bentuk apresiasi kepada pemirsa setianya NET yang ada di Yogyakarta. Artinya mereka sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga untuk menjadi fansnya NET. Ini waktunya kita mengapresiasi itu semua dan kita datang menghampiri mereka semua. Acara semakin seru karena presenter Anjana Demira dan senior produser NET News Febri Ariefmawan berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama terjun sebagai jurnalis. Mereka pun dihujani berbagai pertanyaan dari para peserta. Spektakuler dan kro-kro kece yang dari Jakarta menurut saya seperti kayak Mbak Anjani dan juga Mas Febri selaku produser senior yang telah membuat program-program yang sangat bagus dan juga menginspirasi kita masyarakat yang di Indonesia. Rencananya Kopdar NET Good People akan berlanjut di berbagai daerah lainnya. Ajang ini diharapkan menjadi wadah untuk generasi milenial berkarya, bertukar pikiran, dan mengembangkan inovasi kreatif mereka. Hanifa Putri, Ari Dwi melaporkan untuk NET. Sekiranya Kopdar Pantaka di Jidwa Pandora Terima kasih telah menonton! Terima kasih.